Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kita masuk ke topik discussion yaitu passive photonics devices dimana sesi yang akan kita diskusikan adalah tentang polarisasi dan optical crystal dalam sesi ini khususnya kita akan bicara tentang polarisasi jadi polarisasi sendiri ada dua hal yang akan kita diskusikan yaitu khusus polarisasi sinar yaitu ada polarisasi kita akan mengenalkan linear polarisasi ada circular, ada elliptical dan segala konsekuensinya kemudian ada juga tentang kita perkenalkan tentang Jones Matrix atau Matrix Representation jadi bagaimana kita memodelkan polarisasi of light ini polarisasi cahaya itu dalam bentuk matrix matrix 2x2 dan juga nanti akan dikenalkan tidak hanya Jones Matrix dan juga Jones Vector Vector Polarisasi kemudian sebagai akibat dari polarisasi itu kita sudah diskusi tentang reflection dan reflection tapi sejauh ini kita belajar di bab-bab awal itu tentang ray optics dan mungkin juga wave optics tapi kita tidak pernah menyinggung tentang apa pengaruhnya polarisasi terhadap reflection dan refraction dan di sini kita akan berbicara bagaimana pengaruh polarisasi itu terhadap reflection dan refraction baik kita mulai ya kita mulai ya tentang polarisasi polarisasi jadi kita bisa menyatakan wave function ini bisa kita nyatakan yang paling yang paling fleksibel itu adalah dengan bentuk eksponensial orang sering menyebutnya dalam handhold expression ya jadi kita nyatakan utamanya dalam bentuk ada amplitude ada expression eksponensial dari electromagnetic wave ini yang kita nyatakan dengan frekuensi dan fase yang karena waktu dan kemudian ada hubungan antara waktu dengan di sini adalah phase yang disebabkan oleh distance jadi sebenarnya di sini adalah namanya adalah persamaan ya persamaan atau wave function dari ya wave elektromagnetik ya sebenarnya ini juga sama sebenarnya di akustik juga dinyatakan dalam bentuk yang sama ya hanya membedakan kalau akustik maka akan terlihat berbeda kalau akustik itu itu adalah mekanik jadi kita namakan nanti gelombangnya adalah gelombang longitudinal dimana arah arah dari siapa namanya amplitude itu searah dengan propagasi ya longitudinal karena pressure dari udara pressure yang ada mampat dan renggangnya getaran yang ada di dalam medium sedangkan kalau elektromagnetik wave itu kita sebut sebagai transverse atau transversal wave ya nah selain kita menyatakan dalam bentuk handholds atau exponential expression kita juga sering menggunakan yang lebih mudah tapi sebenarnya justru akan lebih kompleks waktu kita mengoperasikannya yaitu dalam bentuk wave function dalam bentuk geometric expression ya geometric itu namanya adalah pakai sinus dan cosinus ya cosine and sine sama masih kita drive disini karena ini sebenarnya adalah turunan dari atas ya betul kan jadi A nya yang besar ini adalah fungsi dari ruang ya sebagai sebagai fungsi dari ruang tentunya karena sewaktu terpropagasi itu bisa mengalami atenuasi bahkan kalau di dalam teknologi yang baru lewat fiber optic atau suatu medium dia bisa dikuatkan ya diamplified ya jadi ini merupakan fungsi terhadap ruang amplitude ini sebenarnya ya kalau Anda lihat bentuknya sama realnya dari exponential imaginary expression ini sebenarnya bentuknya kalau realnya ya bentuk cosine ya jadi kita lihat kalau kita bedah disini ini adalah amplitude yang merupakan fungsi ruang jadi kita jelas bahwa amplitude itu nantinya akan bisa mengecil bisa membesar sesuai dengan ruang atau propagasinya ya kemudian ada frekuensi dan waktu yang ini adalah sebenarnya fase yang diakibatkan oleh waktu ya jadi frekuensi kali waktu ini adalah sebenarnya fase ya dan disini adalah fase dikarenakan ya Z% adalah karena kan selisih ruang jadi ada perubahan fase dan sekaligus wave function ini ya fungsi wave atau fungsi gelombang ini memperlihatkan hubungan antara apa ruang ya dan waktu yang dihubungkan oleh fase sama-sama fase tapi satunya dinyatakan dalam ruang satunya dinyatakan dalam waktu nah wave function ini entah itu electromagnetic wave dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya satunya lagi bisa juga bisa juga dinyatakan dalam bentuk gelombang apa akustik ya mekanik akustik mekanik nah dua pernyataan disini meskipun sudah ada komponen-komponennya ada amplitude frekuensi dan fase tapi sebenarnya ada satu komponen lagi yang tidak bisa tidak bisa dinyatakan disini yaitu yang kita sebut sebagai polarisasi pada saat gelombang itu bentuknya adalah gelombang elektromagnetik yang bentuknya adalah transversal wave ya kalau longitudinal wave nggak ada nggak ada polarisasinya ya tapi kalau transversal ada polarisasinya karena dia adalah gerakannya ada di suatu bidang dua dimensi di dalam ruang tiga dimensi sehingga letaknya itu bisa kemanapun di dalam ruang tiga dimensi itulah namanya polarisasi ya nah nanti bisa ngelihat lebih jelasnya sebenarnya kalau di depan sini ya jadi yang saya sebut tadi transversal ini karena gerakannya ada di satu bidang sedangkan kalau di dalam gerakan ke mana ini ke arah sana ya kalau propagasi dan jika amplitude-nya amplitude-nya di tegak lurus terhadap propagasi kalau amplitude-nya searah paralel dengan si perambatan atau propagasi dari gelombang tersebut maka kita sebut sebagai longitudinal wave ya baik kita lanjutkan disini statement-nya adalah light is electromagnetic wave ya sejak zamannya Newton Newton sejak zamannya Maxwell orang-orang tahu bahwa electromagnetic wave cahaya adalah electromagnetic wave dan kedua dia adalah transverse ya electromagnetic wave yang kita sebut sebagai TEM jadi dia adalah gelombang transversal electromagnetic wave adalah gelombang transversal nah kita masuk kita paham disini kalau karena dia transverse berarti dia ada polarisasinya ya nah ada beberapa jenis polarisasinya yang akan kita diskusikan disini yaitu linear polarization ya arahnya dalam satu bidang aja ya kemudian circular polarization jadi dia tidak hanya satu begini aja jalan tapi dia sewaktu jalan itu dia berputar di dalam ruang ya dan kemudian tentunya tegak lurus terhadap arah jadi bidang perputarannya itu tegak lurus terhadap arah propagasi begitu juga elliptical polarization ya jadi sebenarnya elliptical polarization mirip dengan circular dimana circular itu anggota dari elliptical polarization ya elliptical itu satu komponen dan komponen lainnya tidak sama ya yang tegak lurus sedangkan circular adalah sama jadi circular itu anggota dari elliptical polarization nah ini contohnya seperti ini ya ini kalau bentuk ada yang hanya satu arah saja seperti yang ditunjukkan oleh apa namanya polarisasi searah Y atau searah X atau bahkan mungkin yang namanya linear itu bisa diantara X dan Y ya sebagai komponen sebagai gabungan atau resultan dari dua linear apa namanya yang sama pesis digabungkan nah kalau keduanya digabungkan tapi berbeda fase maka akan menjadi suatu bentuk yang elliptical atau khususnya dalam kondisi khusus kalau dua-duanya sama maka menjadi circular yang arahnya bisa ke kanan maupun ke kiri tentunya mata kita melihatnya adalah di arah Z ini ya mata kita disini kalau ke arah ini adalah ke arah kanan sedangkan kalau kebalikannya adalah ke arah kiri ya sedangkan yang satunya lagi yang saya tunjuk disini source ini ini adalah arah linear ya nah yang perlu kita garis bawahi disini ternyata kalau di bab-bab serunnya kita tidak care dengan polarisasi kita hanya memahami reflectance refraction dari arahnya sudutnya saja tapi the amount the intensity fraction of intensity bagian dari intensity intensitas yang direfleksikan dan direfleksikan itu tidak pernah kita diskusikan yang kita bermain hanya sudut anglesnya saja disini ini kita akan mendiskusikan karena apa ternyata ya the amount of light reflected at the boundary between two materials depend on the polarization of the incident wave jadi polarisasinya akan mempengaruhi ya arah polarisasi itu akan mempengaruhi seberapa banyak dia akan direfleksikan dan akan direfleksikan ya begitu juga absorpsinya bergantung arah dari polarisasinya dan kemudian jadi scattering yang terjadi karena material ya matters ya partikel-partikel itu ini sangat tergantung kepada polarisasinya sangat sensitif pada polarisasinya polarisasi tentu dia mungkin akan di-scatter polarisasi yang lain mungkin akan diserap atau ya itulah salah satu uniqueness dari polarisasi itu akan menyebabkan berbagai sifat nantinya dalam reflectance reflection maupun scattering dan juga absorption kita lanjut ini contoh linearly polarized light ya kalau kita ini kita sebut sebagai kita selalu harus kita pahami bahwa gelombang elektro selalu berpasangan dengan gelombang magneto ya sehingga kita namakan electromagnetic wave ya nah mereka kita sudah paham di sewaktu kita belajar fisika dasar ya fisika listrik bahwa keduanya saling tegak lurus ya kalau ingat adalah apa namanya sesuai dengan hukum tangan kanan ya nah coba kita lihat disini kalau kita memiliki ya getaran wave ya elektronya electric fieldnya ada di vertical direction direction maka sama si magneto akan ada di sudut bidangnya itu 90 derajat terhadap elektro itu ya elektro namanya elektro electric plane ya elektro electric field plane nah jika ini dinamakan kita biasanya lebih cenderung selalu menggunakan yang elektro ya untuk menyatakan dia itu vertical atau horizontal jika dalam kondisi seperti ini kita mengatakan bahwa arah electric fieldnya adalah vertical maka kita sebut gelombang elektromagnetik tersebut adalah mempunyai polarisasi vertical meskipun faktanya magnetic fieldnya magnetic fieldnya ada di horizontal tapi yang kita sebut sebagai polarisasi dari elektromagnetik wave-nya adalah vertical nah kalau ini kemudian menjadi horizontal tentunya yang magnetic fieldnya menjadi vertical elektromagnetik wave-nya kita sebut horizontal polarisasi jadi yang kita selalu kita anggap penamaan polarisasi itu berdasarkan bidang dari electric fieldnya ya ingat itu nah nanti ada istilah yang namanya transverse electric transverse electric maksudnya adalah bidang yang di apa namanya bidangnya itu diisi oleh wave dari electric ya kalau PE ya transverse electric kalau TM transverse magnetic adalah bidang yang dipakai untuk apa namanya getaran dari magnetic fieldnya nanti kita akan menggunakan istilah itu sewaktu kita belajar lebih lanjut ada penamaan penamaan seperti itu nah contohnya ini kita punya X kalau electric fieldnya adalah ya ini yang menuju mata kita adalah sumbu set kita tahu kan X Y kemudian menghasilkan X Y arah strobenya adalah menuju ke kita kan ya X diputar ke Y berarti ini ya jadi Z menuju mata kita nah jika bidang electric fieldnya searah dengan X maka kita sebut sebagai X polarisasi X ya sedangkan kalau sejajar dengan Y maka kita sebut sebagai polarisasi Y nah jika diantara keduanya ya berarti dia adalah gabungan dari X dan Y yang kita bisa melihat komponennya di X maupun komponennya kita sebut di sini misalnya X ya dan E Y ya kurang lebih kita lihat di sini dan arah ya arah propagasinya ke sana ini yang kita sebut sebagai plane of polarization ya plane of polarization nya pasti ya di bidang yang mencangkup ini ya searah dengan propagation direction nah apa yang terjadi kalau tadi kan kita sudah kenal ya kalau yang di atas ini kalau X ya I X dan E Y ini satu fasa mereka berjalan menuju searah sumbu Z maka kalau berjalan dengan fasa yang sama apa yang terjadi ya munculnya linear polarization seperti ini dengan plane of polarization nya pasti disini ya nah apa yang terjadi kalau I X dan E Y ini fasenya berbeda ya bisa X duluan atau Y yang duluan E Y nya yang duluan terhadap E X ini akibatnya apa akibatnya adalah seperti yang kita lihat disini kita akan mendapatkan bentuk apa kombinasi yang namanya Circularly Polarized Light ya karena sewaktu pada saat maksimumnya disini di X dia disini sedangkan pada saat maksimum Y disini jadi kalau dia kan seolah-olah dia ber berputar aja ya berputar kesini kan ya ini kita sebut sebagai Circularly Polarized Light dengan bentuk elliptical misalnya ya nanti ukuran I X dan I Y nya akan menentukan seberapa lonjongnya dari elite ini kalau I X dan I Y nya sama tapi fasenya selisi 90 derajat maka dia akan seperti berputar ke kanan atau ke kiri ya seperti yang kita lihat disini anda harus membayangkan sendiri kalau pada saat I X pada saat 0 I X dulu disini disini masih tertunda Y nya 0 Y nya maksimum tapi pada saat 90 derajat kemudian karena disini selisih 90 derajat antara I X dan I Y gantian yang Y nya yang maksimum sedangkan komponen X nya yang minimum dan seterusnya kita akan seperti ini duluan X daripada Y sehingga kita sebut sebagai apa right ya mula apa namanya circular right kalau ini circular left tergantung mana yang duluan fasenya X atau Y ya jika kalau X duluan Y nya lambat maka dia akan seperti ini kalau disini apa Y duluan baru X ya sehingga akan seperti ini dia akan right satunya lagi akan left dan teknologi ini banyak digunakan khususnya di karena kalau kita menggunakan linear misalnya untuk telekomunikasi contohnya terjadi apa namanya gangguan ya gangguan disturbance di atmosfer misalnya dan itu terjadi misalnya pembelokan bukan pembelokan istilahnya diputar terputar karena adanya partikel di scattering dan lain sebagainya di atmosfer apa yang terjadi kalau kita menerimanya dengan linear polarization juga maka kita bisa mendapatkan signal yang terreduksi sewaktu diterima di bumi ya misalnya itu adalah komunikasi satelit misalnya contoh yang banyak terjadi sehingga mereka menggunakan ada yang right ada yang left sebagai channel yang berbeda sehingga mereka menambah channel dengan cara polarisasi yang berbeda kanan dan kiri menambah dua kanal berbeda ini kalau mereka menggunakan untuk RF tapi untuk optics nanti kita akan memahami beberapa contoh yang terjadi nah ini saya tidak akan mendiskusikan ellipse itu kalau EX dan EY tidak sama tapi kalau EX dan EY sama persis maka mereka menjadi circular dan kita lihat disini hubungan antara ini 2P nu nu itu frekuensi per se dikalikan Z kalau dikalikan Z kemudian ini sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai wave number kalau dikalikan dengan jarak di suatu ruang maka dia akan menunjukkan perbedaan fase antara titik satu dan titik lain di dalam propagasi di dalam ruang oke dan kalau di depan ini anda sudah tahu karena frekuensi dikalikan waktu berarti dia adalah fase yang merupakan perubahan fase sebagai fungsi kalau nu nya atau frekuensinya tetap berarti sebagai fungsi dari waktu ya jadi sekali lagi ini function jadi ini wave function itu menghubungkan antara waktu dan ruang Z nya ini ruang T nya ini waktu kita lanjut nah kita sudah paham ada linear polarization ada circular polarization ada electrical polarization bagaimana kita menyatakannya dalam model matematik ini yang paling penting karena dalam beberapa bab yang sudah kita diskusikan sebelumnya kita tidak pernah bicara tentang polarisasi dan suatu menjelaskan tentang light kita hanya bicara tentang amplitude atau intensitas dan kemudian frekuensi dan fase tapi sekarang kita bicara tentang polarisasinya nah ada dua jenis matrix representation matrixnya sendiri yang kita sebut sebagai Jones matrix dan ada vektornya yang kita sebut sebagai Jones vektor 2x1 2x1 dan matrixnya adalah 2x2 jadi kita dengan matrix representation Jones ini Jones matrix representation ini kita bisa melihat hubungan perubahan polarisasi yang terjadi yang terjadi di dalam medium di dalam device di dalam sistem optical 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 system nah sekarang kita kita modelkan dulu ada suatu Jones vector kita ada sinar dengan Jones vector dinyatakan oleh ax dan ay disini ax menyatakan amplitude ke arah polarisasi x ya dan ay searah dengan polarisasi sumbu y ya jadi itu aja ini namanya Jones vector ya jadi kalau kita kita ingin tahu berapa amplitude secara utuh dari light yang dinyatakan dengan Jones vector ini itu tinggal kita menghitungnya dengan cara seperti ini saja ya dengan apa namanya dengan pitagoras ya ya saya tidak akan mendiskusikan tulisan disini silahkan anda ini saya hanya filosofinya aja apa yang terjadi di dalam proses dalam matrix representation ini nah sekarang saya menyebut nanti kita akan belajar tentang crystal optics ya crystal optics itu disana adalah suatu medium yang unisotropic kalau medium isotropic itu mau direwatin isotropic medium dilewatin oleh berbagai apa namanya elektromagnetic wave dengan polarisasi yang any polarization ya itu kecepatannya selalu sama tapi dalam anisotropic apa bahkan kita bisa menyatakan atmosfer kita itu tidak sepenuhnya isotropic tapi bisa juga anisotropic ya sehingga ada suatu polarisasi arah yang menyebabkan dia polarisasinya diperlambat dengan N yang berbeda jika jika melalui apa namanya polarisasi yang berbeda yang kita menganalisanya yang polarisasi dua polarisasi yang tegak nah yang cepat elektromagnetic wave bisa berjalan cepat kita sebut sebagai sumbu fast yang lambat kita sebut sebagai sumbu slow kurang lebih seperti itu aja jadi ada fast dan slow ini nanti kita akan mengalisa yang fungsinya kelihatan jelas itu ada di anisotropic kristal material tapi disini sudah kita pakai dulu jadi kita bagi dua disini kurang lebih dengan dua sumbu yang saling tegak lurus jika komponen polarisasinya hanya searah X saja maka kita sebut sebagai satu nol karena nolnya itu merepresentasikan ke yang Y ya kan dan kebetulan kalau amplitude-nya sama dengan ini tapi kita putar ke sini sehingga dia memiliki komponen di slow maupun komponen di Y kita jangan pakai slow fast slow dan fast dulu kita anggap saja tidak ada kalau kita bagi dua maka pasti yang X sudutnya akan dihitung dari sumbu X maka disini akan terurai menjadi cos theta dan sin theta nah ini kita sebut sebagai linear polarization atau linearly polarized electromagnetic wave oke nah sekarang kalau antara X dan Y nya itu dibedakan oleh contohnya saja yang ekstrim 90 derajat degree atau setengah pi radian maka apa yang terjadi maka akan terjadi circular polarization ya ya ini dimana X dan Y mempunyai amplitude yang sama dinyatakan dengan absolute value dari 1 dan J J itu imaginary ya itu sama besar ya sama-sama 1 1 dipitagoraskan menjadi akar 2 ya sehingga supaya tetap standar di sini jari-jarinya 1 maka dibagi sebagai akar 2 ini disebut dilambangkan dengan 1 J ya itu kalau kita sebut sebagai right circularly polarized polarized arah propagasi dari right circularly polarized atau circular polarization ini selalu mengarah ke mata kita ya ini right yang sini kebalikannya adalah left dimana di sini dibedakan di sini minus J jadi di sini duluan baru di sini setelah itu oke ya ini saya tegaskan propagation direction is toward our eyes kita lanjut nah ini kita ingin ingin melihat di sini kalau kita ingin melihat apa keduanya itu suatu apa namanya dua polarisasi stage ya kondisi polarisasi dua kondisi dua polarisasi dia ortogonal atau enggak yang paling gampang kita lakukan adalah dengan melakukan di sini operasi namanya dot product ya kan kita punya vektor C1 kita punya vektor C2 dan Anda sudah tahu bagaimana kalau ini hasilnya 0 maka dia adalah ortogonal ya tapi kalau tidak berarti tidak ortogonal akan kalau nilainya sangat maksimum berarti dia adalah searah ya nah sering kita kemudian ada suatu Jones vektor suatu electromagnetic wave kalau linear kemudian kita ingin membreakdown menjadi sesuai dengan sumbu-sumbu yang kita sukai yang saling tegak lurus tentunya ya sumbu apa ini ini adalah sumbu X di sini adalah sumbu Y berapa besarnya sumbu X dan sumbu Y maka tinggal kita proses saja kalau ini dikalikan ini ya dot prodakan maka hasilnya adalah alpha 1 ya 0 1 ini kita dot prodakan dengan ini dengan J maka dia hasilnya adalah alpha 2 ya adalah alpha 1 di sini nah alpha 1 dan alpha 2 itu mengindikasikan amplitude dari J ini di arah 1 0 di arah sumbu X alpha 2 ini merupakan amplitude dari J yang searah dengan sumbu Y ya oke kita lanjut ini ini akan menjadi PR jadi kita ini kan aja kita melihat di sini ada suatu sistem optical system kita sebut ya kita sudah belajar tentang kita merepresentasikan elektromagnetic wave dalam bentuk Jones Vector gitu jika outputnya nanti Jones Vector jadi output dari Jones Vector ya Jones Vector's output ini merupakan hasil dari perkalian optical system ini terhadap input Jones Vector oke nah kita nyatakan misalnya di sini karena kita bisa menyatakan output ini yang ke arah X ini merupakan fungsinya perkalian dari ya pengaruh dari horizontalnya masukkan dan verticalnya masukkan kurang lebih seperti itu ya begitu juga the verticalnya output itu merupakan hasil dari proses perkalian dari apa pengaruh dari komponen X nya input dan Y nya input ya lebih itu nah ini kalau kita susun dalam matrix perkalian matrix 2x2 ya kita modelkan seperti ini jadi ini output merupakan hasil perkalian matrix vector dari input ini adalah sistemnya ini yang kita sebut sebagai Jones matrix yang kita singkat dengan T disini oke sederhana jadi kalau kita modelkan dalam bentuk ini kita melihatnya lebih sederhana nah sekarang kita ingin melihat T itu macam-macam tergantung dari sistemnya kita lihat disini kalau Anda punya sinar ini sinar masuk ini dan kita mengharapkan sinar out disini dimana disini adalah suatu sistem dan kita contoh yang pertama adalah jika sistemnya adalah linear polarized apa linear polarized itu jadi kalau ada sembarang sumber sinar ya yang memiliki banyak sekali apa namanya polarisasi begitu melewat suatu linear polarizer misalnya arahnya hanya vertikal saja maka dari input yang sembarang tadi yang keluar hanya yang vertikal sesuai dengan yang dinyatakan oleh si ininya matrixnya atau oleh sistem device-nya kalau arahnya linear polarizer adalah horizontal maka yang keluar hanya horizontal jadi bagian yang dari input yang vertikal maka akan diredam oleh si device linear polarizer tersebut semuanya diredam hanya yang ya yang ke arah horizontal yang dilewatkan atau tadi contoh pertama hanya ke arah vertikal yang dilewat linear polarizer jadi dinyatakan kalau linear polarizer misalnya arahnya adalah sumbu X maka yang dihidupkan adalah hanya sumbu X saja jadi kalau kita punya disini A1X A1Y maka yang selalu hidup disini adalah A1X saja jadi A2X sama dengan T11 A1X karena yang lain menjadi 0 karena ini dikalikan 0 semuanya maka dia hasilnya 1 jadi 0 oke contohnya ya ini unpolarized light kalau suatu sinar yang tidak terpolarisasi artinya polarisasinya sembarangan seperti sinar natural sinar matahari sinar lampu di rumah kita dan lain sebagainya kecuali laser itu arah polarisasinya sembarang nah begitu lewat linear polarizer maka hanya satu arah saja semuanya di apa semua arah polarisasi kemudian diproyeksikan sesuai dengan arah ini kalau disini misalnya linear polarisernya adalah sumbu X misalnya maka semua yang miring dan lain sebagainya harus diproyeksikan ke arah X begitu juga kalau ini putar linear polarisernya ke arah Y maka semua akan diproyeksikan ke sumbu Y semua sehingga kurang lebih sinar intensitas sinar ini misalnya adalah I maka bisa dibayangkan keluar dari sini dia adalah keluarnya adalah hanya separuhnya karena karena level yang orthogonal terhadap itu berarti kan diredam yang keluar di sini hanya separuhnya 50% intensitas yang keluar di sini jadi kacamata polarize itu biasanya 50% saja selain yang disebut linear polarizer seperti yang kita contohkan di sini ini linear polarizer satu arah saja bisa horizontal vertikal bahkan miring bergantung kita meletakkan arah dari sumbu polarisasinya selain itu kita bisa memiliki perangkat polarisasi yang lain yang kita sebut sebagai wave retarder apa itu wave retarder biasanya adalah suatu device yang dari anisotropic kristal di satu sumbu dia cepat di sumbu yang lain otogonalnya dia adalah lambat yang tadi saya sebut slow and fast access ya oke nah apa itu kalau kita memasukkan bidang sinar masuk ke dalam kristal tersebut maka sebagian akan diproyeksikan ya kita harus mendesainnya kalau slow and flash seperti ini ya maka sinarnya adalah diantara itu ya bidang sinarnya bidang bidang getar elektromagnetiknya harus diantara kedua sumbu fast and slow ya apa yang terjadi kedua bidang elektromagnetik wave tersebut akan diproyeksikan ke slow dan ke fast ya sehingga dalam perjalanannya di dalam kristal tersebut satunya cepat satunya lambat sehingga pasti akan terjadi suatu selisih kecepatan sehingga menghasilkan perbedaan fase sewaktu ada di permukaan ujung dari perangkat tersebut kalau selisihnya ya hasilnya itu adalah setengah sorry seperempat quarter wave quarter wave quarter wave itu adalah setengah pi maka apa yang terjadi maka satunya 90 satunya sudah jalan 90 derajat satunya masih 0 dan seterusnya apa akibatnya akan terjadi yang tadi kita sebut sebagai electrical atau circular polarization nah untuk bisa mencapai perbedaan seperempat gelombang setengah gelombang itu kita bisa adjust ketebalan dari anisotropic kristal tadi nah jika ketebalannya itu sembarang maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk perubahannya ini kalau kita menyatakannya perubahannya adalah seperempat gelombang maka kita menyatakannya dengan apa istilahnya ini ini adalah nilainya adalah 1 ini kita sebut sebagai wave retarder bentuk matrixnya seperti ini kalau linear tadi satunya disini yang lain 0 kalau ini retarder maka dia akan ada suatu komponen disini yang nilainya adalah eksponensial minus j rho seperti ini oke nah seperti yang saya sebut tadi yang disebut sebagai quarter wave atau seperempat lambda perbedaannya itu secara fase berarti dia adalah seperempat dari 2p adalah setengah pi maka rho nya adalah sekian exponential minus j rho ya nah kalau half retarder half wave retarder maka berarti kan half wave berarti kan pi ya ini kita seperti disini oke jadi kita sudah sudah mendiskusikan tadi ada linear polarization ada apa namanya linear polarizer kemudian ada wave retarder ya wave retarder bisa macam-macam itu bisa bisa sudutnya juga macam-macam tapi yang biasa umum digunakan adalah water wave retarder atau half wave retarder nah sekarang kita lanjut disini kita juga punya namanya polarization rotator ya kita tidak hanya melakukan rotasi dari wave-nya tapi linear polarization itu bisa kita putar terhadap sumbu optical axis propagasinya ya jadi kita bisa mutar linear polarization itu sesuai dengan yang kita gendaki misalnya sudutnya theta ya nah untuk polarization rotators ini persamaannya adalah sekian nanti bisa kita coba ya jadi kalau ini setelah ini kita punya penjelasannya jadi kalau inputnya input wave-nya ini adalah linear polarization ya dengan Jones vectornya ini maka setelah dioperasikan atau melalui device yang kita sebut sebagai polarization rotators maka dia akan tetap linear polarization tetapi dengan sudut yang berbeda sehingga ada sudut perbedaan theta 2 minus theta 1 ini itu sama dengan theta jadi sudut theta inilah yang kalau dijumlahkan dengan theta 1 tadi akan memindahkan menjadi theta 2 seperti yang dinyatakan dengan persamaan di sini ya jadi ini ini adalah wujud model matematik model matriks dari device yang kita sebut sebagai polarization rotator kita buktikan di sini ya tadi kita sudah diskusikan bahwa linear polarization yang tidak ada di sumbu X dan tidak ada di sumbu Y berarti diantara sumbu X dan Y bisa dinyatakan dalam bentuk ini dimana linear polarization itu membentuk sudut theta 1 terhadap sumbu X kalau melewati suatu perangkat yang namanya adalah polarization rotators yang akan mengibatkan si apa namanya linear polarization ini dengan sebesar sudut theta maka outputnya adalah theta 2 itu sama dengan theta 1 ditambah theta kurang lebih modalnya seperti ini Anda lihat aja cos theta 2 itu sama dengan ini kita jumlahkan cos theta kali cos theta 1 dikurangi sin theta kali sin theta 1 begitu seterusnya untuk yang sin theta 2 nah ini kalau kita lihat persamaan ini itu sama dengan cos theta plus theta 1 jadi theta 1 ini adalah penjumlahan ini sama dengan theta 2 yang kita buktikan di sini jadi ini adalah matrix untuk menggambarkan device polarization rotator tersebut kita lanjut ini ini berapa contoh yang bisa kita analisa kalau kita punya quarter wave retarder kita punya apa namanya linear polarization seperti ini ya tentunya ditempatkan antara sumbu X dan sumbu Y ya Y nya ke sini ke atasnya X ya jadi jangan bingung kita biasa sering menempatkan X itu adalah horizontal Y nya yang vertikal nah sekarang dibalik gak usah bingung Y nya yang horizontal X nya yang vertikal paling tidak kita tahu bahwa linear polarization ini terletak di antara sumbu X dan sumbu Y ya kalau kita ini untuk contoh ya kalau dia ada di tengah persis ya sehingga benar-benar dibagi dua maka kita akan mendapatkan apa setelah melewati border wave retarder seperti yang kita lihat kita akan mendapatkan apa namanya karena arah sinarnya adalah kesana maka dia adalah left circular polarization ya nah kemudian kalau dilanjut yang sebelah mananya sebelah sini ya circular polarization ini ya kalau dimasukkan lagi ke kalau ini ditempelkan kita punya double quarter wave retarder kita menjadi apa half wave half wave retarder ya makanya kita dapatkan dari circular ini kita dapatkan adalah linear ya seperti yang dicontohkan disini juga kalau kita punya circular ya jadi kalau circular disini kemudian Anda kasih quarter wave retarder seperti yang terjadi disini maka dia akan mendapatkan linear polarization yang berbeda yang berbeda sudutnya begitu juga yang disini circular begitu masuk water wave retarder bukan menjadi circular lagi tapi menjadi linear nah circular kalau masukkan half wave retarder dia akan jadi circular juga dimana arahnya yang perbalikan kalau ini right disini menjadi left ya kalau disini left berarti disini menjadi right kurang lebih itu perangkat untuk bisa memanipulasi atau memainkan mengubah-ubah polarisasi ya ini ada beberapa penjelasan yang saya lakukan supaya jadi kalau Anda punya apa ini ini namanya linear polarisasi linear polarisasi wave ya kita gambarkan dalam bentuk ini karena kita taruh di sudut 45 derajat ya nah kalau dikalikan dengan apa ini quarter wave retarder itu kan dinyatakan dalam persamaan ini ya oke maka kita akan mendapatkan persamaan ini dimana ini adalah left circularly polarize nah kalau kita dobelkan apa artinya berarti ini melewati pi per 2 melewati half wave sorry melewati quarter wave retarder lagi sehingga kalau ditotalkan jadi half wave retarder ya kan ini kalau ini dikalikan 2 kan jadi ini maka apa yang terjadi Anda masukkan lagi disini ini berarti kan 2 kali 2 kali berarti 2 matrix ini quarter wave dikalikan quarter wave retarder maka menjadi half wave retarder seperti yang kita buktikan disini nah Anda dapatkan seperti ini perbedaan sign tanda tanda disini menunjukkan arahnya yang berkebalikan ini untuk menjelaskan yang di bawah ya kalau kalau kita punya apa namanya circularly polarized misalnya right misalnya maka kalau kita kalikan dengan suatu quarter wave retarder seperti ini maka kita akan dapatkan linear polarized dan begitu juga kalau kita double sama aja circular juga akan mendapatkan circular ini coba kita lihat disini ini dikalikan ini quarter dikalikan quarter sama dengan half wave right kalau dikalikan circular dikalikan ini maka kita dapatkan circular juga dimana arahnya arah perputarannya kebalikan kita lanjut ini sudah kita diskusikan disini cascaded polarisation device artinya apa seperti yang saya ceritakan half wave retarder itu sama dengan cascading atau cascaded 2 cascading 2 quarter wave retarder jadi kita kalikan aja matrixnya maka anda akan dapatkan matrix dari double nya tadi dinyatakan kalau disini T1 T2 ini adalah quarter wave retarder maka T disini adalah half wave retarder matrix nah kita lanjut ternyata masih banyak ini kita baru separuh apa yang terjadi kalau sumbunya yang kita putar jadi begini kita punya kita punya suatu wave yang sudah jalan bidangnya tertentu dan pada saat awal kita punya suatu sistem yang kita anggap sistem itu adalah untuk menyatakan bagaimana posisi dari polarisasi dari wave tersebut selama ini dalam diskusi beberapa slide sebelumnya kita selalu menyatakan bahwa kerangka koordinatnya itu tetap yang kita putar-putar adalah device-nya yang menyebabkan perputaran tapi sekarang coba kita pikir device dan light-nya itu tetap tapi yang kita putar adalah kerangkanya sehingga sebelumnya ada suatu j ada suatu jones vektor dari suatu sinar masuk kemudian kita putar kerangkanya kerangkanya saja yang kita putar oke kerangka itu nanti terkait dengan kondisi dari dengan sistem device-nya kan optical system-nya sekarang kalau kita diskusikan disini input-nya itu tetap tapi kerangka bagaimana kita mereferensikan kerangkanya itu yang kita putar sebesar beta perputaran di sumbu di optical axis bisa kita nyatakan dengan samaan ini kan kita kan sudah punya sebelumnya apa persamaan polarisation rotator yang saya tunjukkan disini polarisation rotator dimana polarisation rotator itu melakukan putaran sebesar theta terhadap apa namanya input dari polarisation jadi ada light dengan linear polarisation tertentu kemudian masuk ke dalam polarisation rotator maka keluarnya dia sama linear polarisation tapi polarisasinya ditambah theta nah sekarang kita yang kita ubah adalah kerangkanya kan sama aja kerangkanya diubah sebesar theta berarti sebenarnya kita kita sebenarnya dalam mengurangi theta jadi sehingga persamaan matriksnya matriks matriks representatifnya harusnya sama cuma theta yang sebelumnya adalah theta positif yang disini adalah theta negatif sehingga anda lihat disini apa bedanya dengan matriks polarisation rotator sama persis hanya bedanya adalah satunya theta positif ini theta negatif sehingga apa dengan theta negatif cosnya itu akan sama sedangkan sinya berubah coba anda buktikan bedakan disini nanti akan saya buktikan selanjutnya disini saya buktikan yang membedakan kalau di polarisation rotator minusnya disini disini adalah plus kalau disini apa namanya disini plus disini adalah negatif jadi nah sekarang dalam buku ini dijelaskan sekurang lebih segini sumbu eksis kerangka kita menghitung itu kita geser bukan geser istilahnya kita kupar terhadap optical eksisnya atau sebesar theta anda lihat disini ya dalam gambar ini maka pasti perubahan cara kita menghitung matrix karena nanti device-nya juga kerangkanya juga pasti berubah kan ya maka T yang digunakan pada saat kerangkanya belum berubah jadi Jones matrixnya adalah T tapi karena ada perubahan sebesar theta maka Jones matrix dari sistem baru sistem kerangka baru adalah T aksen dimana T aksen tersebut adalah ini ya nanti kita buktikan di belakang kita buktikan sebenarnya disini dibuktikan tapi saya menulisnya lebih bagus T sama dengan sama jadi kalau kita ini ini harusnya bisa dinyatakan juga T itu adalah bentuk seperti ini ya karena apa karena R theta dan R minus theta itu adalah kalau Anda buktikan ini antara minus theta dan plus theta itu mereka adalah saling invertible atau inversible ya jadi mereka itu inversenya masing-masing ya sehingga kalau Anda kalikan disini dikalikan depannya dikalikan R minus theta berarti disini menjadi hilang kan jadi apa namanya unit matrix ya disini dikalikan R theta R plus theta maka disini juga hilang mereka menjadi T nah disini seperti yang ditutupkan disini ya kita mencoba untuk menyelesaikan ini dulu kita urekan dalam persamaan disini ya J2 jadi kalau J1 itu kalau dalam kondisi apa namanya Jones vector itu misalnya saja ditransfer oleh optical axis menjadi J2 Maka disini karena ada perubahan kerangka kerangka sistem maka kerangka koordinat ya J2 aksen itu kan istilahnya sama dengan R theta dari J2 jadi ini kita kalikan ini sama dengan ini begitu juga J1 kan sama saja kalau kita putar kerangkanya dengan kerangka ini maka J1 aksen itu sama dengan R theta J1 ya nah kita tahu hubungan J2 dan J1 adalah dihubungkan dengan theta nah sekarang kita melihat apa yang terjadi hubungan antara theta aksen dan theta disini ini kan kalau kita lihat disini J2 itu apa J2 aksen sorry J2 aksen itu sama dengan R theta J2 ya R theta J2 nah kita lihat J2 nya apa T J1 sedangkan ini adalah J1 ini semua J1 nah kalau ini digabungkan ini adalah sebagai apa yang kita sebut sebagai theta aksen J2 theta aksen J1 aksen jadi kita bisa menyatakan theta aksen sama dengan R theta T R minus theta ini hubungannya nah kita akan buktikan bahwa theta aksen itu tidak harus sama dengan T tergantung kondisinya ya oke theta aksen bisa sama dengan T tapi theta aksen tidak harus sama dengan T tergantung dari nanti kita akan memahami dari sekian ini ini saling invertible dengan ini sekarang kita tinggal ngecek T nya ini apakah T nya invertible atau tidak itu sebagai jawaban kalau ada pertanyaan apakah ini selalu tidak sama atau apakah bisa sama ini sebenarnya sudah kita jawab ya yang membedakan persamaan 6.1.13 dengan 6.1.15 kalau disini adalah namanya polarisation rotator kalau ini adalah koordinat transformation matrix atau namanya apa perputaran kerangka koordinat ya Anda lihat sama ya disini menggambarkan plus theta satunya lagi minus theta oke nah sorry ini ini saya salah ini harusnya satu jadi perkalian T dengan T inverse itu terjadi kalau ya contohnya ini ya ini T dan ini adalah T inverse kalau dikalikan maka sama dengan maaf ini harusnya satu ini harus saya ubah dulu kalau diizinkan saya ubah dulu ya ensure dulu saya ubahnya menjadi satu ini saya save kemudian kita tampilkan kembali mohon maaf kalau seperti ini kita akan selalu dalam kondisi perkaliannya ya kalau dia diputar ke kiri kemudian kerangkanya diputar ke kanan maka ya sorry kalau secara puaris puaris sin rotator dia diputar ke kiri kemudian kerangkanya diputar ke kiri juga maka dia harusnya tidak mengalami perubahan ya jadi kurang lebih akan menjadi ini ini yang kalau tidak salah akan kita buktikan di sini ya jadi di sini kita diminta untuk membuktikan tunjukkan bahwa Jones metric of linear polarizer with transmission axis making an angle theta with the x-axis is this one all right kita coba mengalihkan ya jadi ini namanya linear polarizer ya kita ingat ini linear polarizer sedangkan ini adalah R minus theta nya seperti yang ada di persamaan 2-3 slide sebelumnya dan seperti ini ya maka kita dapatkan ini kita lihat di sini T nya adalah ini T aksenya adalah ini maka T aksen tidak sama dengan T seperti juga yang sudah kita temukan di depan laksanakan ya tidak harus selalu ini bisa tidak sama tapi juga bisa sama nanti yang harus kita lihat hubungannya bagaimana kapan supaya ininya adalah bisa sama dan kondisi ini kan tidak sama dan kita lihat di sini contohnya seperti sudah kita laksanakan kalau kita mempunyai polarizing rotator proses apa namanya sistem optical nya adalah menggunakan ini maka jika ada perputaran ya kita kalikan di sini ini hasilnya adalah ini ya dimana jadi di sini prosesnya adalah ada apa namanya dengan perkalian di sini kita mengalami pengurangan teta tapi perkalian di sini mengalami penambahan teta seperti yang ditunjukkan di sini sehingga apa yang terjadi karena ada pengurangan teta kemudian ada penambahan teta ya t nya tetap sehingga apa t ini akan tetap karena apa karena t nya adalah reversible jadi kita bisa menyatakan si perputaran kerangka itu tidak akan merubah apa-apa terhadap polarisian rotators karena apa polarisian rotatorsnya itu dia adalah reversible atau invertible ya di sini saya salah lagi di sini adalah invertible jadi kita proof di sini t akan sama dengan t aksen jika t nya itu adalah bisa di inverse atau di reversible normal mode normal mode of polarisian system adalah states polarisasi that are not changed when the wave is transmitted through the system jadi sistemnya itu tidak mengubah apa-apa seperti yang Anda lihat di sini T dan new di sini jadi tetapnya ini hanya terjadi kalau apa kalau kita bisa menyatakan new itu adalah bagian dari T atau T adalah bagian dari new seperti yang dijelaskan di sini ini sebenarnya penjelasannya ada di linear algebra ya banyak Anda bisa belajar dari linear algebra ini jadi soal PR nantinya nah kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang aspek polarisasinya ya ada linear polarization ada circular dan elliptical polarization kemudian juga apa namanya optical system yang melakukan proses di situ yang semuanya bisa direpresentasikan dengan sistem yang namanya zone matrix atau zone vector nah sekarang kita ingin melihat apa akibat dari polarisasi itu terhadap reflection maupun reflection nah kita sudah bicara reflection dan reflection tapi tidak melibatkan apa namanya polarisasi sehingga kita dapatkan apa kita hanya mengenal bahwa apa namanya sudut pantulan kemudian reflectance angles kemudian reflected angles semuanya sudah kita pelajari ada hukum snales dan lain sebagainya tetapi amount distribusi apa intensity yang terjadi seberapa banyak dia akan reflected seberapa banyak atau reflected sebagai fungsi fungsi angles incident angles itu tidak pernah kita bicarakan dan itu baru kita bicarakan disini kita diskusikan disini jadi disini di voted memang di khususkan untuk membicarakan bahwa perubahan sudut sinar datang ini akan dan termasuk polarisasinya itu akan berpengaruh terhadap besarnya intensitas yang lari ke reflected wave dan besarnya intensitas yang ke reflected wave oke nah selain itu kita punya definisi disini kita lihat saja disini sumbu X dalam buku ini kita definisikan untuk ke atas hingga sumbu X lalu ada terus dan tegak lurus terhadap bidang yang kita sebut sebagai plane of incidence apa itu plane of incidence yaitu sudut yang dibuat oleh garis sinar datang sinar pantul dan sinar refracted refracted ya refraksi ketiga line line ini membentuk suatu bidang yang kita sebut sebagai plane of incidence atau ya bidang incidence ya nah sorry arah arah vektornya k1 disini k2 untuk reflection k3 untuk reflected wave ya dan kita lihat y arahnya berbeda-beda tapi x nya sama jadi kita anggap ini adalah x kita sudah belajar tentang SNES law jadi kita tentang angles nya kita sudah belajar ya kita akan masuk seberapa banyak nantinya distribusi intensitas atau distribusi field yang akan terrefraksi dan juga terrefleksi akibat sebagai fungsi dari sudut datang nah tentunya polarisasi di datang ya di sinar datang incident wave refracted wave dan apa namanya refracted wave bisa didefinisikan dalam Jones vektor seperti ini ya dan x nya sama semua disini arahnya disini 1x 2x 3x y nya berbeda-beda tapi kita melihatnya nanti per ini per kasus ya kasus refracted kasus reflection oke nah ini yang menarik disini anda baca disini untuk ini kita perlu menyelesaikan ya jadi boundary condition dalam electromagnetic wave teori ya kita menyelesaikannya dalam bentuk tangensial components dari I dan H serta normal components D dan B par continents ini di boundary ya mereka semuanya continuous di boundary gak ada yang discontinuous ya yang discontinuous itu hanya matematik tapi modeling disini semuanya pasti continuous dan rasio antara ya kita tahu sorry magnetic wave magnetic field dan electric field itu saling tegak lurus dimanapun ya tapi mereka selalu ada bersama selama mereka bergetar mereka wave selalu ada bersamaan antara electric dan magnetic wave oke saling tegak lurus nah yang jadi masalah disini adalah rasio antara magnetic wave dan electric wave itu berubah-rubah sesuai dengan medium oke jadi kalau di medium N1 dinyatakan dalam bentuk ini ya di N2 seperti ini dimana rho 0 itu sama dengan mu 0 over epsilon 0 root square oke nah juga perlu di tadi tadi sudah saya sebutkan adanya definisi mengenai transverse electric ya transverse electric adalah dimana bidang propagasi getar dari electric field itu tegak lurus terhadap incident wave seperti contohnya begini kita tahu ini incident atau sorry ini plane of incidence ya kalau si elektrik nya elektrik electric wave plane nya itu tegak lurus terhadap plane of incident ini maka kita sebut dia adalah TE ya transverse electric sedangkan M nya pasti tegak lurus tapi kita tidak akan menyebut M nya ya kita sebut E nya TE jika E nya adalah seperti X baru kita sebut TM jika magnetic field wave nya itu adalah tegak lurus terhadap plane of incident jadi disini sehingga apa akibatnya kalau M nya ke arah sini magnetiknya ke arah sini maka elektriknya pasti sejajar dengan plane of incident itu kita sebut sebagai TM kalau TI E nya yang searah X M yang ke arah sana oke nah oke kita kita mencoba untuk Jones Matrix Transmittence Refraction ini refraction dan ini adalah reflection jadi kalau kita hit incidence di suatu surface seperti di gambar di sini di suatu surface di sini maka di sini kita punya matrix di sini kan jalan belum ada apa-apa karena di sini di sini akan akan ada matrix mana yang urusan Transmittence atau yang kita sebut sebagai Refraction Wave ke sana adalah Refraction Wave di mana di sini akan ada dua matrix sekaligus di titik pertemuan ini satunya mengurusi Refraction satunya lagi mengurusi Refraction yang dinyatakan dalam bentuk ini kita lihat di sini untuk Refraction X kan T ini adalah Transmittent berarti Refraction kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ini inputnya Refraction seperti ini nah kita langsung menusuk tidak dijelaskan dan tidak apa-apa kita langsung menuju ke yang kita sebut sebagai Fresnel Equation tidak perlu ditanyakan di sini ini ada di buku lain bukunya Wolf Anda bisa menemukan persamaan urean persamaan ini jadi RX RX di sini itu merupakan fungsi dari N1 cos teta 1 minus N2 cos teta 2 dibagi N1 cos teta 1 plus N2 cos teta 2 jadi tergantung pada apa X tampulannya Reflection Reflection ini tergantung kepada sudut datang dan 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 tentunya material kedua karena kalau material kedua tahu berarti ini kan pasti tahu jadi sudut datang dan material satu dan material dua jadi yang paling penting untuk menyatakan RX itu adalah N1 N2 and theta 1 why not theta 2 because theta 2 already known because of theta 1 N1 N2 dan TX is equal to 1 plus RX nah ini yang sering jadi pertanyaan is sometimes become questions kenapa kok plus kalau plus nantinya TX nya berarti lebih besar daripada ini ini kita harus ingat bahwa disini nanti nilainya adalah negatif percayalah disini selalu negatif sehingga artinya TX itu sama dengan less than 1 of course ya oke begitu juga ini nah kita bisa mengurekan cos theta 2 itu sama dengan hubungannya dengan theta 1 pasti ada hubungannya dengan theta N1 dan N2 juga persamaan ini sudah clear gak usah kita perdebatkan ini penurunan dari apa dunia Snales log yang kedua adalah ini nah sekarang kita ingin melihat kita sudah tahu kita tahu TX RX adalah fungsi dari N1 N2 dan theta 1 begitu begitu juga TX karena dia fungsi dari RX berarti tergantung dari 3 komponen tersebut N1 theta 1 dan theta 2 sorry N1 theta 1 dan N2 sedangkan theta 2 mengikuti theta 1 serta N1 dan N2 of course begitu juga yang ini sama saja pasti mengikuti N1 N2 dan theta 1 so kita bisa melihat karena RX TX RY TY itu semuanya fungsi dari N1 N2 theta 1 maka kita bisa ngeplot bisa ngeplot baik itu kondisinya adalah TE polarization maupun TM polarization baik itu external reflection and reflection atau internal reflection and reflection apa bedanya antara external dan internal kalau external itu proses incident wave coming from indeks refraksi material indeks refraksi yang lebih rendah dari pemantulnya sedangkan kalau internal incident wave is coming from higher indeks refraksi to lower refraksi jadi contohnya begini kalau N1 itu lebih besar daripada lebih kecil daripada N2 maka ini kita sebut sebagai external reflection tapi kalau N1 lebih besar daripada N2 maka ini adalah internal reflection untuk TI polarization kita dapatkan disini pada saat normal incidence teta 1 adalah 0 maka apa yang terjadi rumusnya N1 ini 1 ini adalah 1 juga N1 minus N2 dibagi N1 plus N2 jadi kalau normal incidence dan kita tahu untuk TE reflection kita akan lihat dia akan naik terus sampai pada saat angles incidence angles nya adalah 90 derajat dan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ini kita sebut sebagai classical reflection meskipun mungkin istilahnya tidak benar tapi classical reflection itu akan terjadi perubahan fase sewaktu reflection sebesar 180 derajat disini terjadi namanya adalah absorption akan terjadi absorption di itu oke disini juga dijelaskan sebut external reflection jika N1 itu lebih kecil daripada N2 ya ya kan sedangkan internal reflection ini saya mau ulang lagi apa yang saya utarakan N1 itu lebih besar daripada N2 apa yang kita lihat disini jadi disini lebih higher than this one ternyata apa ternyata begitu dia melewati suatu namanya critical angles dia tidak akan dia akan begitu melewati critical angles dia akan terreflect terreflect semuanya ya betul kan ya sedangkan perubahan sudutnya sebelum critical angle dia adalah 0 dan naik sampai ke B ya jadi ini semuanya dibuat ya sesuai dengan ini Rx dan Vx sebenarnya perubahan sudut perusahaan sudut sendiri nanti berdasarkan ini namanya pergeseran sudut yang terjadi karena internal reflection khususnya terjadi di internal reflection kalau external reflection selalu dalam bentuk V seperti besarnya adalah V jadi kita akan mendapatkan totally reflection pada saat internal reflection when si angles incident angles itu lebih besar daripada critical angles dia akan totally reflected bayangkan bandingkan jika kondisinya adalah external reflection baru terjadi kalau dia 90 derajat kalau 90 derajat sebenarnya dia tidak ada reflection dia hanya mengalir ke sana saja dan perubahan fasa terjadi di sini pada saat internal reflection itu selalu 0 setelah critical angle baru dia mengalami kesalahan meningkat sampai V dari 0 sampai V ini namanya internal reflection ya P-I internal reflection face shift ya ini berdasarkan ghost henshin relationship sebenarnya namanya ghost henshin relationship face shift nah bagaimana yang terjadi dengan TM polarisation ya kalau external reflection kita akan kenal nanti namanya booster angles ya yang banyak dipakai di laser case dimana dia akan memfilter antara TM dan TI kita lihat disini pada saat ini gambar panah disini adalah sebenarnya TI yang yang ke atas ini adalah karena ini TM berarti yang ke atas ini adalah magnetiknya tapi kalau kita melihat disini yang kita ini kan adalah elektriknya maka apa yang terjadi pada saat kondisi TM seperti ini eksternal maka pada saat apa sudut booster angles ya maka reflection tidak ada ya reflection tidak ada untuk TM tentunya menjadi 0 tapi meningkat kembali menjadi 100% pada saat 90 derajat jadi ini yang kita gunakan biasanya untuk memfilter polarisasi jadi kita bisa menghilangkan bisa menghilangkan kadang-kadang sumber laser misalnya itu bisa punya dua polarisasi horizontal dan vertical untuk TE-nya sorry untuk electric field-nya horizontal dan vertikal yang horizontal akan hilang pada saat ini sedangkan kita bisa keep yang vertikal karena yang vertikal nanti adalah melihat yang TE berarti kalau yang horizontal berarti TM jadi TM bisa kita hilangkan di sini sehingga kita hanya mendapat TI-nya saja nah pada saat booster angle ini kemudian perubahan fasenya langsung perubahan jadi V begitu juga untuk internal ada terjadi proses booster angle juga hanya sewaktu menjadi satunya dalam waktu yang sangat pendek yaitu dari booster angle ke critical angle setelah itu refraction adalah satu 100% total internal refraction di sini dan perubahan fasenya juga sama terjadi setelah critical angle ini seperti di sini juga setelah critical angle baru dalam proses di total internal refraction ini yang saya sebut lagi tadi untuk mendapatkan perubahan ya sudut ini dihitung dengan namanya ghost henshin phase shift relationship ya ghost henshin phase shift relationship oke jadi ini untuk yang TM sedangkan yang di depan tadi untuk PI ya ini yang digunakan untuk mendapatkan perhitungan ini tentunya perhitungan sorry perhitungan di sini ya perhitungan di sini jadi ghost henshin tadi digunakan untuk menghitung baik kita sudah sampai di dan kita kita selalu tahu bahwa hubungan antara jika asumsinya ini di elektrik ya tidak ada proses absorption di dalam medium dimana dilewati oleh sinar maka harusnya R plus R plus T itu reflectance plus transmitan itu harus selalu sama dengan 1 jadi R reflectance sama dengan apa absolute value dari reflectivity square dan transmitan itu sama dengan 1 minus A jadi untuk kondisi dimana dia adalah lossless material di elektrik ya tidak ada kita say idilly tidak ada scattering dan tidak ada absorption maka rumus ini hold ya rumus ini di baku mungkin nah tadi sudah saya sebutkan sebenarnya R baik untuk TI dan TM pada kondisi normal incident itu nilainya adalah sekian ya jadi kalau anda punya apapun kita bisa ngitung berapa dia reflectance dari dua material yang berbeda misalnya kaca memantulkan sesuatu itu bisa kita hitung berapa besar pantulan dari kaca itu jadi kalau contohnya saja glass dengan indeks reflaksi 1.5 R-nya ya diletakkan di udara N-nya sama dengan 1 maka reflectance-nya dihitung ya anda hitung saja disini akan didapatkan reflectance-nya telahnya 4% nah ini yang menarik power reflectance ya reflectance ya bukan reflectivity kalau di depan tadi anda harus bisa membedakan disini adalah R kecil reflectivity kalau disini adalah R gede reflectance kuadratnya dari reflectivity jadi jadi kalau TI anda akan bisa dikuadratkan bentuknya seperti ini sedangkan PM ya ini rasanya untuk power reflectance ya rasanya untuk external reflectance ini untuk kondisi untuk ini ya kalim arsenide ya maka kita bisa melihat variasinya dari sini kita bisa juga sekaligus bisa melihat apa bisa melihat transmittance nya itu berapa reflectance berarti transmittance nya adalah fungsi kebalikannya ya berarti apa jadi transmittance nya harusnya disini ya kalau untuk TI berarti transmittance nya adalah begini turun dan ini satunya lagi adalah naik ya untuk TI karena ID nya kan reflectance plus transmittance harus sama dengan satu dan tentunya kita harus melihat ini juga tergantung dari wavelength nya berapa ya dan artinya itu akan dijawab dengan nilai indeks refraksi nya sekian ini ada di wavelength berapa baik kita sudah sampai akhir kita masih melanjutkan untuk polarisasi dan anisotropik kristal ya nanti kita lanjutkan lagi saya sengaja membagi dua ini ini hanya polarisasi aja dan efeknya terhadap reflectance dan refraction tentunya silahkan tetap membaca chapter 6 dari buku fundamentals of photonics kemudian homework nya juga sudah saya sediakan disini exercise 614 di buku dan problem nya ini ada 4 soal di 613 613 456 4 soal yang bawahnya lagi 62622 3 dan 4 ada total 7 soal dan 8 soal silahkan dikerjakan untuk exercise kemungkinan ada yang keluar di UTS Anda terima kasih buangkan waktu untuk mendengarkan kuliah ini mohon maaf kalau ada beberapa tipu terpaksa saya membetulkan dan ada beberapa kata-kata mungkin saya yang salah menyebutkan dan lain sebagainya ya mohon maaf nanti soal lain waktu akan saya perbaiki lagi video ini sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa di sesi selanjutnya